Kota Padang di Sumatera Barat yang berada di zona merah pada level 4, namun tidak seluruh kelurahan yang menjadi zona merah penyebaran COVID-19, seperti Kelurahan Teluk Kabung Selatan yang merupakan satu-satunya kelurahan yang belum ada warganya terpapar kasus positif COVID-19 sampai saat ini. Kelurahan Teluk Kabung Selatan yang berada di bibir pantai dengan penduduk lebih kurang 2.221 jiwa dari 451 kepala keluarga, yang tersebar pada 2 RW dan 9 RT, memiliki mata pencarian sebagian nelayan dan transportasi laut untuk antarjemput para wisatawan menuju beberapa pulau yang ada di sekitar kelurahan. Zulfahmi, Kelurah Teluk Kabung Selatan, sangat bersyukur mulai sejak COVID-19 masuk ke Sumatera Barat dan sampai saat ini belum ada warganya yang terpapar virus COVID-19. Kelurahan Zero COVID-19 bisa dicapai karena sejak COVID-19 masuk Sumatera Barat, Kelurahan Teluk Kabung Selatan dengan sendirinya telah menerapkan prokes mulai dari penerapan pemakaian masker, pengecekan setiap orang baru yang masuk ke kelurahan, baik wisatawan maupun keluarga yang datang dari luar daerah. Serta dengan tingginya tingkat kepatuhan warga Teluk Kabung Selatan dalam penerapan protokol kesehatan di setiap kegiatan. Untuk dampak ekonomi selama COVID-19 juga sangat dirasakan warga Kelurahan Teluk Kabung Selatan penurunan pendapatan warga karena berkurangnya orang yang berkunjung ke pulau dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat. Zulfahmi juga berharap jangan ada warga yang terpapar COVID-19 serta bisa mempertahankan Kelurahan Teluk Kabung Selatan sebagai Kelurahan Zero COVID-19. Hano wa ta'ala, Kelurahan Teluk Kabung Selatan, satu-satunya Kelurahan di Kota Padang yang sampai saat ini berdasarkan kondisi real yang ada di Kelurahan kita bahwa kita Kelurahan Teluk Kabung Selatan tidak ada satupun yang terkonfirmasi positif COVID-19. sejak mulai dari berkembangnya COVID-19 di permukaan bumi ini khususnya di Kota Padang atau Kecamatan Menghusul Kabung ini. Ini tentu adalah pertama berkat dari ketentuan dari Allah SWT. Tapi terlepas dari itu yang kita lakukan di dalam pelasanaan perkembangan COVID-19 karena kebetulan Kelurahan kita ini adalah daerah wisata. Banyak sekali tamu-tamu yang dari luar masuk untuk berwisata pulau ke daerah kita melalui kita naik yang terlebih dahulu. Maka kami berinisiatif dengan warga, terutama dengan LPM, RW, RT untuk melaksanakan penyekatan sebelum adanya penyekatan-penyekatan di perbatasan pada waktu itu. Awal-awalnya memang kita agak ketat. Setiap orang yang masuk dari luar, yang bukan penduduk Teluk Kabung Selatan, kami tidak biarkan. Kami tidak biarkan masuk. Kemudian yang penduduk Kelurahan Teluk Kabung Selatan pun kami cukup antusias untuk menyelidiki, menganalisa dan melihat kondisi-kondisi yang ada di daerah kita. Kalau ada hal-hal yang rasanya orang masuk yang datang ke Kelurahan kita, kita selalu tanya cepat. Apalagi kalau ada yang pulang dari rantau. Dari Padang, Sumatera Barat, Aryohanas Ainews melaporkan.